Terima kasih telah menonton Jasad Ahmad Nizam ditemukan tak bernyawa di sebala rumahnya, di mana korban ditemukan dalam posisi di dalam karung dan diisi sampah pada Kamis tanggal 23 Agustus tahun 2024 malam. Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap Yif, terkuat bahwa korban sempat dikunci di luar rumah dalam keadaan hujan deras semalaman dan tidak diberi makan. Kabit Humas Olda Kalbar Kombes Polraden Petit Wijaya mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan Yif selaku ibu tiri korban. Berdasarkan pemeriksaan, Yif mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, sepulang sekolah ia sempat memarahi korban. Lalu dalam keadaan hujan deras, Yif mengunci korban di halaman belakang rumah dan tidak membolehkan masuk rumah serta tidak diberi makan. Selama semalaman, Yif membiarkan korban berada di luar rumah. Keesokan harinya pada selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Yif melihat korban di halaman belakang rumah dalam keadaan lemas. Lalu, Yif membawa masuk korban ke dalam rumah dan menyuruh korban untuk mandi. Saat melihat korban berjalan dalam keadaan lemas dan sempoyongan, pelaku tidak sabar dan mendorong korban di depan kamar mandi, hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur ubin lantai kamar mandi, ungkap Betit. Lalu, saat itu korban sempat dimandikan oleh pelaku dan setelah mandi korban disuruh duduk di ruang depan TV. Namun karena merasa lemas, korban mencoba untuk berbaring di tempat tersebut. Melihat kondisi korban seperti itu, pelaku tetap tidak memberinya makan dan hanya memberi minum kepada korban sambil memarahi korban. Berlanjut hingga sore hari setelah waktu sholat asyar, korban dikatakan Yif semakin lemas. Lalu Yif meninggalkan korban di ruang TV untuk menyusui dan menidurkan anak kandungnya yang masih bayi. Setelah menidurkan anak kedua, pelaku keluar kamar dan melihat korban sudah susah bernafas. Sama ibunya, adanya, ibu dirinya itu, katanya si anak itu, dijemput nih sama dua orang. Setelah ibu kandungnya. Tapi ternyata saat dikonfirmasi, sangat itu si bumi semakin tidak ada, tidak akan bintang orang-orang kebentuk putranya itu. Masa itu sudah berkeliling, kalau mencari putranya itu, ternyata sampai hari kamis itu, itu sampai buat laporan juga ke Polda Kalbar. Pola Kalbar ternyata dari laporan sendiri, itu betul juga langsung melakukan TKP-an, pencarian apa yang mengerikan juga dikirim dan sebagainya. Nah, pada hari kami sore itu kemarin, sangat itu mencoba harumah tidak sedap nih dari rumahnya. Nah, sebenarnya si anak itu berkeliling lagi, ternyata pada saat dibeselah dari sepatu ini, sebab ini, dia kan pintu ya. Nah, jadi di pintu sebelah ini, nah, itu menjemur orang-orang tidak sedap seperti, orang-orang pangkai itu, nah, salah di cek, ada karung lah. Ketika dia membuang karung, ternyata putranya itu ada di dalam, dalam kondisi yang sudah meninggal dulu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!